Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya, tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan Lalu rendam dengan air mendidih secukupnya Aduk hingga tercampur rata dan diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit didiamkan, ini kelihatannya sudah mekar dan sedikit empuk Kemudian cuci hingga bersih Setelah dicuci bersih, ini siap untuk digunakan Kemudian disini saya sudah siapkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang Setara setengah butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah siapkan panci megjikom Lalu masukkan beras ketan yang tadi sudah disiapkan Masukkan juga air santan yang tadi sudah disiapkan Tambahkan 2 lembar daun pandan Aduk hingga tercampur rata Lalu masak menggunakan megjikom Untuk memasaknya, ini sama ya Seperti kita memasak nasi biasa Setelah indikator lampunya berwarna kuning, ini sudah matang Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Dan ini siap untuk digunakan Selanjutnya disini saya sudah siapkan panci Kita akan memasak gula merahnya Masukkan 300 gram gula aren yang sudah disisir tipis Bisa diganti dengan gula merah atau gula kelapa Tambahkan setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong Tambahkan 250 ml air santan kelapa kental Lalu masak dengan api sedang hingga mendidih dan gulanya larut Ini sambil terus diaduk agar air santannya tidak pecah Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya Lalu angkat dan saring ke dalam panci Agar ampas gula tidak ikut masuk ke dalam wadah Lalu masak kembali dengan api sedang hingga sedikit mengental Setelah mendidih dan sedikit mengental Lalu kecilkan api kompornya Kemudian masukkan semua ketan ke dalam panci Lalu masak kembali menggunakan api sedang cenderung kecil hingga air gulanya meresap ke dalam ketan Ini sambil terus diaduk agar matang merata dan tidak gosong Setelah semua air gula meresap ke dalam ketan dan tidak berair Ini tandanya sudah tanak Lalu angkat dan siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya, saya gunakan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng Lalu alasi dengan daun pisang Olesi tipis-tipis permukaan daun pisang dengan minyak goreng Selagi masih panas Masukkan semua wajik ke dalam loyang Untuk loyangnya sebaiknya sudah disiapkan dari awal ya Agar saat wajik dimasukkan masih dalam keadaan panas Lalu ratakan dan padatkan agar hasilnya rapi Setelah rata, kemudian tutup menggunakan daun pisang Agar tidak kering dan lebih wangi Lalu diamkan hingga dengan suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah dengan suhu ruang Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia Wajik ketan gula merahnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut tapi tidak lembek dan tidak keras Aromanya harum banget khas wajik ketan Manis gurihnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat kue tradisional Yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan Lalu rendam dengan air mendidih secukupnya Aduk hingga tercampur rata dan diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit didiamkan Ini kelihatannya sudah mekar dan sedikit empuk Kemudian cuci hingga bersih Setelah dicuci bersih ini siap digunakan Kemudian disini saya sudah siapkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang Setara setengah butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata ini disisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah siapkan panci Magikom Lalu masukkan beras ketan yang tadi sudah disiapkan Masukkan juga air santan yang tadi sudah disiapkan Tambahkan 2 lembar daun pandan Aduk hingga tercampur rata Lalu masak menggunakan Magikom Untuk memasaknya ini sama seperti kita memasak nasi Setelah indikator lampunya berwarna kuning ini sudah matang Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata dan ini siap untuk digunakan Selanjutnya disini saya sudah siapkan panci Masukkan 200 gram gula pasir setara 12 sendok makan munjung Tambahkan setengah sendok teh garam 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong 3 lembar daun jeruk Ini tujuannya agar kue wajiknya lebih wangi Kalau tidak suka boleh di skip 250 ml santan kental setara setengah butir kelapa ukuran besar Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan Aduk hingga tercampur rata Kemudian masak dengan api sedang hingga mendidih dan sedikit mengental Agar warnanya lebih cantik Disini saya tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya Dan merah cabai secukupnya Ini sambil terus diaduk agar air santannya tidak pecah Setelah mendidih dan sedikit mengental Kecilkan api kompornya Lalu ambil daun pandan dan daun jeruknya Agar tidak menempel pada ketan Kemudian masukkan semua ketan ke dalam panci Lalu masak kembali menggunakan api sedang cenderung kecil Hingga air gulanya meresap ke dalam ketan Ini sambil terus diaduk agar matang merata dan tidak gosong Setelah semua air gula meresap ke dalam ketan dan tidak berair Ini tandanya sudah tanak Lalu angkat dan siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya saya gunakan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng Lalu alasi dengan daun pisang Olesi tipis-tipis permukaan daun pisang dengan minyak goreng Selagi masih panas Masukkan semua wajik ke dalam loyang Untuk loyangnya sebaiknya sudah disiapkan di awal Agar saat wajik dimasukkan masih dalam keadaan panas Lalu ratakan agar hasilnya rapi Setelah rata Lalu diamkan hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Kalau mau ditutup menggunakan daun pisang juga boleh Agar lebih wangi Setelah dingin suhu ruang Lalu sisir bagian pinggir Agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia Wajik ketan pandanya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut Tapi tidak lembek dan tidak keras Aromanya harum banget Has wajik ketan pandan Manis gurihnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini Saya mau buat kue tradisional Yang rasanya enak banget Dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya Dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan Lalu rendam dengan air mendidih secukupnya Aduk hingga tercampur rata Dan diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit didiamkan Ini kelihatannya sudah mekar Dan sedikit empuk Kemudian cuci hingga bersih Setelah dicuci bersih Ini siap untuk digunakan Kemudian disini saya sudah siapkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang Setara setengah butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah siapkan Masukkan air santan yang tadi sudah disiapkan Masukkan air santan yang tadi sudah disiapkan Tambahkan 2 lembar daun pandan Aduk hingga tercampur rata Lalu masak menggunakan Mexikom Untuk memasaknya Ini sama ya Seperti kita memasak nasi biasa Setelah indikator lampunya berwarna kuning Ini sudah matang Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Dan ini siap untuk digunakan Selanjutnya disini saya sudah siapkan Nanas yang sudah dipotong-potong Ini berat bersihnya 250 gram Lalu masukkan ke dalam blender Tambahkan 100 ml air Lalu blender hingga halus atau menjadi jus Setelah halus atau menjadi jus Mantikan blender Lalu angkat dan sisihkan Disini saya sudah siapkan panci Masukkan 300 gram gula pasir Setara 25 sendok makan Tambahkan setengah sendok teh garam Satu saset kecil vanili bubuk Setara 2 gram Kemudian masukkan nanas Yang tadi sudah di blender Tambahkan 200 ml santan kental Aduk hingga tercampur rata Agar warnanya lebih cantik Tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya Kalau tidak suka boleh di skip Aduk hingga tercampur rata Kemudian masak dengan api sedang Hingga airnya menyusu dan sedikit mengental Setelah airnya menyusu dan sedikit mengental Kecilkan api kompornya Lalu masukkan semua ketan ke dalam panci Kemudian masak kembali Menggunakan api sedang cenderung kecil Hingga air gulanya meresap ke dalam ketan Ini sambil terus diaduk Agar matang merata dan tidak gosong Setelah semua air gulanya meresap ke dalam ketan Dan tidak berair Ini terlihat ya Sudah mengeluarkan minyak Ini tandanya sudah tanak Tipsnya agar wajib mengeluarkan minyak seperti ini Sebaiknya gunakan santan kelapa asli ya Selain rasanya akan lebih legit Tampilannya pun akan lebih glowing Lalu angkat dan ini siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya saya gunakan loyang ukuran 18 cm Yang sudah dialasi daun pisang dan diolesi minyak goreng Selagi masih panas Masukkan semua wajib ke dalam loyang Untuk loyangnya sebaiknya sudah disiapkan di awal Agar saat wajib dimasukkan masih dalam keadaan panas Lalu ratakan agar hasilnya rapih Setelah rata lalu diamkan hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Kalau mau ditutup menggunakan daun pisang juga boleh agar lebih wangi Setelah dingin suhu ruang Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia wajib nanasnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat semilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini lembut Tidak keras dan tidak lembek Aroma nanasnya berasa sekali Menurut saya ini salah satu wajib paling enak Dimakan gak ngebosenin Manis gurinya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini Saya mau buat kue tradisional Yang rasanya enak banget Dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Pertama disini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan Lalu rendam dengan air mendidih secukupnya Aduk hingga tercampur rata Dan diamkan selama 10 menit Setelah 10 menit didiamkan Ini kelihatannya sudah mekar dan sedikit empuk Kemudian cuci hingga bersih Setelah dicuci bersih Ini siap untuk digunakan Kemudian disini saya sudah siapkan 400 ml santan Dengan kekentalan sedang Setara setengah butir ukuran sedang Tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah siapkan panci mexikom Lalu masukkan beras ketan yang tadi sudah disiapkan Masukkan juga air santan yang tadi sudah disiapkan Tambahkan 2 lembar daun pandan Aduk hingga tercampur rata Lalu masak menggunakan mexikom Untuk memasaknya ini sama ya Seperti kita memasak nasi biasa Sambil menunggu beras ketannya matang Disini saya sudah siapkan kukusan Ini sudah mendidih Masukkan ubi ungu yang sudah dicuci bersih Ini berat bersihnya setelah dikupas 200 gram Lalu kukus menggunakan api sedang selama 15 menit atau sampai matang Setelah 15 menit Buka tutup kukusan Lakukan tes tusuk Jika sudah empuk sampai dalam Berarti sudah matang Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan Selagi masih panas Kemudian lumatkan menggunakan garpu Hingga sedikit halus Kalau mau gunakan chopper atau blender Setelah halus seperti ini Ini disisihkan dulu Kita kembali ke beras ketan yang tadi sedang dimasak Ini terlihat ya Lampu indikatornya berwarna kuning Ini sudah matang Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Dan ini siap digunakan Selanjutnya Disini saya sudah siapkan panci Masukkan 200 gram gula pasir Setara 12 sendok makan munjung Tambahkan setengah sendok teh garam 250 ml santan kelapa kental Setara setengah butir ukuran sedang Ini saya ambil kaninya saja ya Lalu masak menggunakan api sedang Hingga mendidih dan sedikit mengental Agar warnanya lebih cantik Disini saya tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya Ini opsional Kalau tidak suka boleh di skip Ini sambil terus diaduk Agar air santannya tidak pecah Setelah mendidih dan sedikit mengental Kemudian kecilkan api kompornya Lalu masukkan semua ketan ke dalam panci Kemudian masukkan semua ubi ungunya Lalu masak kembali menggunakan api sedang cenderung kecil Hingga air gulanya meresap ke dalam ketan Ini sambil terus diaduk agar matang merata dan tidak gosong Setelah semua air gula meresap ke dalam ketan dan tidak berair Ini tandanya sudah tanak Lalu angkat dan siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya saya gunakan loyang ukuran 18 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng Lalu alasi dengan daun pisang Olesi tipis-tipis permukaan daun pisang dengan minyak goreng Selagi masih panas Masukkan semua wajik ke dalam loyang Untuk loyangnya sebaiknya sudah disiapkan di awal Agar saat wajik dimasukkan masih dalam keadaan panas Lalu ratakan agar hasilnya rapi Setelah rata Lalu diamkan hingga dengan suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Kalau mau ditutup menggunakan daun pisang juga boleh Agar lebih wangi Setelah dengan suhu ruang Lalu sisir bagian pinggir Agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia Wajik ubi ungunya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga Atau ide jualan Untuk tampilannya Ini terlihat ya Glowing banget Karena ini menggunakan kelapa asli Untuk teksturnya Ini lembut banget Dimakan gak ngebosenin Aroma ubinya harum banget Manis gurinya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih.